Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Harapan suster semuanya baik, tetap jaga kesehatan, banyak tugas tapi kesehatan tetap menjadi prioritas Hari ini anak-anakku kita akan belajar tentang bagaimana teladan Yesus dalam berbelas kasih Kita tahu bagaimana belas kasih itu juga tidak asing Artinya bahwa di dalam koruelus kita atau salah satu nilai kita juga ada yang namanya belas kasih Biasa kita katakan sebagai compassionate motherhood atau belas kasih keibuan atau ibu yang belas kasih Hari ini kita akan melihat bersama-sama bagaimana Yesus telah terlebih dahulu menunjukkan kepada kita Bahwa ia adalah seorang yang penuh belas kasih Sikap belas kasih adalah sikap bela rasa Artinya kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, kita peduli dengan apa yang dialami oleh orang lain, dan bahkan kita mau solidar bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan kita Baik anak-anakku, untuk lebih mendalami bagaimana keseharian kita dalam melakukan belas kasih Di sini suster akan tampilkan video sebuah kisah yang memenunjukkan kepada kita bagaimana tindakan kepedulian atau belas kasih itu nyata dalam hidup kita Selamat menikmati 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 Apa yang akan kita lakukan itu adalah wujud bagaimana kita sebagai seorang Kristiani Telah diberi telah dan oleh Yesus bagaimana kita berbelas kasih Kita berbagi rasa dengan orang-orang yang ada di sekitar kita Kita peduli, nah inilah ciri khas orang Kristiani Yaitu cinta, yaitu kasih Yesus sendiri menyatakan cintanya kepada kita Ia bahkan menyembuhkan, meneguhkan perempuan yang berbuat sinah Menyembuhkan orang yang sakit kusta, orang yang buta Dan berbagai macam perbuatan kasih yang telah dilakukan oleh Yesus di dalam kitab suci Oke anak-anakku Sebagai siswa SMP, Santa Maria Yang juga menghidupi compassionate motherhood Tindakan konkret apa yang bisa kita lakukan Untuk orang-orang di sekitar kita Semoga dengan materi ini Semakin menyadarkan kita Yang pertama kita berbelas kasih kepada diri kita sendiri Kita jaga kesehatan Atur pola makan agar kita tetap sehat Apalagi dengan situasi wabah virus yang sedang melanda negara kita ini Bagaimana kita juga berbelas kasih kepada orang tua kita Membantu, meringankan, melakukan pekerjaan-pekerjaan ke rumah kita Kita juga bagaimana kita bisa punya peduli Punya solidar terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita Baik anak-anakku Silahkan mendalami materi ini Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Form Kerjakan di situ dan seperti biasa dikirim lagi ke suster Oke, tetap jaga kesehatan Atur pola makan, pola tidur yang baik Dan sukses selalu untuk kalian Tuhan memberkati kalian Sampai jumpa di video selanjutnya